Kalau kita pemilik Youtube, bikin konten malas, satu hari tidak bikin, seminggu tidak bikin, atau kita cukup bikin satu kali, berbulan-bulan tidak bikin, itu tidak bakalan besar. Makanya setiap hari bikin saja. Apa saja yang bisa dibikin, dibikin. Jangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sebelum channel. Ini agak merah di wajah karena merah. Kembali ketemu Bang Uje di sini, ingin membahas beberapa permasalahan yang kadang-kadang dihadapi oleh kawan-kawan Youtube pemula termasuk. Saya sebenarnya. Ya, kalau beberapa hari yang lalu Bang Uje membahas bagaimana cara cepat untuk mendapatkan seribu subscriber. Nah, kali ini Bang Uje ingin membahas permasalahan lainnya yang sering dihadapi oleh kawan-kawan Korea ini memperoleh 4.000 jam tayang. Karena 4.000 jam tayang ini menjadi salah satu syarat bagi Youtube dan bagi artisan untuk memonetisasi Youtube yang kita buat. Bang Uje pikir cara untuk mendapatkan seribu subscriber itu dan 4.000 jam tayang sesuatu yang sangat mudah dan juga sulit. Mudah, mudah, sulit, 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 mudah. Nah, gitu. Cuman, di sini, karena Bang Uje sudah melewati, jadi Bang Uje akan memberikan beberapa tips. Tips pertama itu, jangan bosan membuat video. Buat video sebanyak-banyaknya. Satu hari, 7 video nggak masalah. Satu hari, 10 video. Bahkan kalau mau sampai pulasan sampai puluhan, itu satu hari. Dengan durasi yang antara 3 sampai 5 menit. Lakukan itu. Setelah bikin video, upload. Nah, ini cara cepat untuk mendapatkan jam tayang. Nah, kalau kawan-kawan sudah membuat video sebanyak ini dalam satu hari bisa mencapai pulasan video, Bang Uje yakin. 4.000 jam tayang itu bukan hal yang sulit untuk mengeluarkan. Kan mungkin dalam hitungan bulan sudah selesai 4.000 jam tayang. Kemudian setelah membuat video sebanyak-banyaknya, kita ini kan pemain YouTube ini kan tidak satu atau dua orang. Banyak pemain YouTube pemula yang jam tayangnya juga di bawah pada. Setelah buat video itu, langkah kedua yang harus kita lakukan ialah beradu jam tayang. Nah, ini adu jam tayang. Adu tonton. Nah, kawan-kawan YouTube pemula, cari pemain YouTube lain atau YouTube pemula yang subscribernya masih di bawah 1.000 atau 1.000 lebih. Jangan cari pemain YouTube yang subscribernya sudah sampai puluhan ribu atau 100 ribu. Itu tidak bakalan terbaca apabila kita melakukan komen. Nah, jadi cari kawan-kawan YouTuber pemula yang di bawah 1.000 atau 1.000 lebih. Tonton videonya secara full. Misalnya ada 5 menit, kita tonton 5 menit. Kemudian kita komen. Kita komen di situ bertujuan untuk mengajak YouTuber tersebut mau nonton video kita. Nah, dengan sering melakukan ini, misalnya dalam satu hari kita mengajak 10 YouTuber untuk menonton bersama-sama beradu jam tayang, itu dalam waktu dekat, Bang Guji pastikan juga 4.000 jam tayang itu selesai. Jangan malu-malu lah, jangan malu-malu untuk mengajak kawan-kawan beradu tonton untuk mengubah oleh jam tayang sampai 4.000 jam. Kemudian cara yang ketiga itu kawan-kawan YouTuber jangan sungkan untuk mencari atau masuk dalam grup YouTube. Biasanya ini kan banyak. Di grup WA itu ada biasanya. Atau grup, reklam itu kan banyak kawan-kawan pemain YouTube dan masuk ke grup situ. Perkenalkan diri, Anda siapa, namanya siapa, pemilik channel apa, dan maksud tujuan yang bergabung seperti apa, dan untuk apa. Katakan saja, misalnya bergabungnya salah satu tujuannya betul itu menjalin satu hari ini. Yang kedua, untuk menambah teman atau subscriber baru. Kemudian yang ketiga, misalnya untuk beradu jam tayang. Katakan seperti itu. Setelah komunikasi baik dalam grup, baru kita pinta, kita lempar link. Kita pasalah lempar link ke grup, mohon untuk ditonton. Katakan saja, ini beradu jam tayang. Siapa yang ingin beradu, nanti lempar linknya, jepri ke WA kita. Nah, itu cara ketiga. Dan, catatan Bang Ujaisi, YouTube ini seperti kita memelihara tumbuhan, atau memelihara bunga, atau menanam sayur, dan lain sebagainya. Lalu setiap hari disirap. Cara menyirapnya bagaimana kalau channel kita? Ya, kita bikin konten sebanyak-banyaknya. Kalau kita pemilik YouTube, bikin konten malas, satu hari tidak bikin, seminggu tidak bikin, atau kita cukup bikin satu kali, beberapa bulan-bulan tidak bikin, itu tidak bakalan besar. Makanya setiap hari bikin saja. Apa saja yang bisa dibikin, dibikin. Jangan malu. Langsungkan. Dan, apabila telah dipupuk setiap hari, seperti tanaman, dia akan subur. Nah, setelah subur, tanaman itu, maka kita akan panel. Nah, itu tiga tips untuk memperoleh 4.000 jam tayang. Satu, bikin video sebanyak-banyaknya, di-upload. Kedua, lakukan komunikasi dengan YouTuber lain, untuk adu jam tayang. Ketiga, masuk ke grup YouTuber. Demikian, yang bisa Bang Ujib sharing hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat. Tanpa semangat, kita tidak akan bisa apa-apa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.